Intro Salawas wabah pandemi COVID-19 melanda, berbagai sektor pun terkena imbasnya. Siti Aspia, salah seorang pemilik butik kain sasirangan di kampung sasirangan Jalan Seberang Masjid Banjarmasin Tengah, mengaku sangat merasakan menurunnya pendapatan dari penjualan kain sasirangan yang sudah digelutinya Salawas puluhan tahun ini. Pemirsa berikut untuk Habar Maselengkapnya. Salawas wabah pandemi COVID-19 melanda, berbagai sektor pun terkena imbasnya. Salah satunya sektor ekonomi yang mengulah sebagian pelaku usaha terpaksa harus merasakan menurunnya pendapatan hampir dua tahunan. Siti Aspia, salah seorang pemilik butik kain sasirangan di kampung sasirangan Jalan Seberang Masjid Banjarmasin Tengah, Wayetakuni Prima TV Baizukan selasa 12 Oktober 2021 mengaku sangat merasakan menurunnya pendapatan dari penjualan kain sasirangan yang sudah digelutinya Salawas puluhan tahun ini. Lantaran Salawas pandemi COVID-19, minat warga baik Matan Banjarmasin maupun luar daerah yang berkunjung ke butiknya menurun drastis hingga 70%. Bahkan butik sasirangan di kampung sasirangan ini, ujar Siti Aspia, sempat tutup hampir sebulanan penuh. Siti Aspia berharap diberikannya kelonggaran pada sektor ekonomi ini, maka kembali pendapatan bagi wira usaha baru di Banjarmasin akan kembali meningkat. Untuk kain katun yang dikerjakan ini dari harga 100 sampai 150, 200 gitu, tergantung dari motik. Tapi selama pandemi ini, Bu, untuk antusias masyarakat nukar kain sasirangan kayak apa, Bu? Ya, berkurang kan. Selama 2 tahun ini, ya kita-kita kayak Pak, yang banjar hantak-hantak bumi. Hampir berapa persen nih, Bu, kalau kira-kira turunnya lah? Turun sampai 70%. Kita pernah kemarin itu, waktu yang pas ramai-ramainya COVID-19 itu, kita 2 bulanan nggak buka, soalnya nggak ada yang... Nggak ada pemasuhan, Bu? Nggak ada, ini kan mulai-mulai ada, mudah-mudahan untuk selanjutnya yang seperti biasa. Nah, selain masyarakat sini, untuk pengiriman keluar daerah juga ada, Bu? Ya, kalau untuk dulu kan ada aja dari daerah, kan. Siti Aspia menambahkan, sudah sepekan ini penjualan kain sasirangan mulai meningkat karena adanya berbagai event pada banjar masin sasirangan festival beberapa waktu lalu. Siti Aspia menambahkan. Terima kasih.